Nah, permasalahannya kan Bapak kan minta dua gelon, tadi itu gelonnya sudah terisi satu. Bapak enggak dikasih dua gelon, Bapak mau permasalahkan ini. Ya tadi kan Bapak ngomong begitu. Diduga melakukan pungutan liar dengan meminta solar kepada anak buah kapal yang sedang berlayar di perairan Kumai, Aibda Dharma anggota Satpol Air, Polres Kobar. Diperiksa propam dan untuk sementara ditarik ke Polres Kobar untuk memudahkan pemeriksaan. Akhir pekan lalu, Kapolres Kota Waringin Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Wicaksono menjelaskan, Ia sudah mencopot jabatan Aibda Dharma selaku Kasupnit Satpol Air, Polres Kobar. Tindakan Aibda Dharma meminta solar kepada anak buah kapal diunggah ke media sosial. Dalam percakapan dengan anak buah kapal, Aibda Dharma mendesak meminta solar dua galon, tetapi hanya disangkupi satu galon saja. Karena tidak terima, sempat terjadi perdebatan yang direkam oleh anak buah kapal. Kepolres menegaskan pihaknya akan menindak lanjuti pelanggaran tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk pemeriksaan, polisi sudah memeriksa lima saksi dan melakukan gelar perkara. Dari Pangkalan Bun, Ririn Binti, dan Rudy Bintoro melaporkan.